Hai teman-teman, soal Wewe Gombel Wewe Gombel mempunyai sifat negatif Yaitu jin yang salah satunya termasuk jin kafir Nah, salah satu kesukaannya adalah menculik bayi dan atau anak kecil Konon ada yang bilang itu dimangsanya, ada yang dipeliharanya dan sebagainya Nah, gimana supaya membebaskan bayi atau anak kecil itu? Ya, mungkin ini sekedar saran, tapi kalau teman gak percaya sudah Itu dengan cara membunyikan suara yang sangat keras Seperti kentongan atau apapun itu bunyi-bunyian yang keras Sehingga membuat Wewe Gombel ketakutan Bukan ketakutan kayak apa ya Seperti halnya pengapesannya, yaitu mau gak mau akhirnya Anak itu dilepaskan Entah dalam keadaan hidup ataupun mati Nah, itu teman-teman Salah satu ciri khas dari Wewe Gombel Biasanya suka menculik anak kecil atau bayi Biasanya mereka itu dipelihara atau dimakan Ya, tergantung dari Wewe Gombel itu sendiri Nah, cara membebaskannya Anak kecil itu dengan cara membunyikan Suara yang keras seperti kentongan atau plastik yang dipukul Atau besi yang dipukul Sehingga mau gak mau si Wewe Gombel itu melepaskan anak kecil itu Dalam keadaan hidup atau mati Itu kalau diculik Wewe Gombel loh teman-teman Kalau Gendruwo, Sundul Polong, beda lagi Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum